Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti gak ada. Iya. Berli Argata Prasetyo. Liv. Liv. Ada. Ibu aku hadif, tadi dipanggil adek. Ya. Baik, dipanggil aja belum. Oh, oke. Dennis Moreno Tupana. Dennis, ada Dennis? Ada. Ada apa? Devan Arsya, ada. Ada. Ya. Endrian Arria Putra Prangku Tadi. Ter. Ya. Faizah Hanin Maliha. Hadir. Fari Zupadila. Wegen Ketailer. Kanaya Satira Mutobo. Kanaya. Ada Kanaya? Apa cobaan? Kanaya ada. Hadir, Bu. Ya. Kasiyadona Dizkia. Hadir. Kenzi Ryu Putra Dewang. Hadir, Bu. Hadir. Keihara Putra Arka Lionela. Oke, Yara. Ada, Keihara. Oke, kayaknya nggak ada. Oke. Nggak ada ya? Ada, cuma nggak nyauh, Bu. Iya. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada. Jadi ya on cam. Ya, kelan cam juga tetap harus nyauh, dong, kalau dipanggil. Sekarang off cam. Luna, Kirana, Putri Trisulo. Ada. Hadir. Mikaela, Zaleka, Kuine, Rashid. Hadir. 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 Muhammad Arklay Javano Akbar. Hadir. Hadir. Tarendra Azril Noviandina. Hamdir. Hamdir. Hadir. Hadir. Sadia Agayeska. Hadir. Hadir. Sadia Aninda. Hadir. Lambang. Hadir. Sefira Alenka Arifin. Hadir. Zara Nirmala. Hadir. Larissa Chandri Nugias. Taufik Putri. Ibu, aku hadir. Tuhan ya. Nazwa Adizra Syakira. Hadir ya. Sekarang, Ibu akan membahas tentang ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Sebelumnya udah belajar ya apa itu ekosistem? Enggak. Ada yang mau ngomongnya gitu. Iya. Ya udah. Coba siapa yang bisa? Dewi juga. Ini sanggupin Dewi. Pengelolahan hewan. Ya bisa jadi. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Pengelolahan hewan. Nah, ekosistem adalah, coba bisa dibaca. Ekosistem dan jenisnya pengelolahan hewan berdasarkan makanan. Ekosistem adalah hubungan timbal-balik antara makhluk hidung dengan lingkungannya. Ting-ting-ting-ting. Ekosistem adalah hubungan timbal-balik antara makhluk hidung dengan lingkungannya. Coba contohnya adalah manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan hewan dengan lingkungannya. Selanjutnya ada komponen ekosistem dibagi menjadi dua. Yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistemnya. Contohnya, tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Contoh abiotik. Benda tak hidup di suatu ekosistem. Contoh abiotik. Tumbuhan hewan. Abiotik bukan abiotik, bu. Tumbuhan. Bukan tumbuhan. Abiotik, ma. Benda tak hidup. cahaya, matahari, udara, air, tanah, udara, rumput. Habis itu rumput. Berdasarkan tingkatnya, komponen biotik dibagi menjadi empat, yaitu individu, populasi, habitat, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seperti badak. Itu digambar contohnya seperti badak. Kalau populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis dan hidup di satu tempat. Contohnya seperti apa? Coba lihat di gambar. Ada yang tahu itu gambar apa? Kurung elang. Burung kulap binggu. Bentar. Kalau misalnya individu, yaitu seekor. Kalau buat hewan, disebutnya seekor. Kalau buat manusia, sebutnya seorang. Kalau buat tumbuhan, sebutnya sebuah. Jadi, individu adalah makhluk tunggal hidup. Populasi. Kalian paham nggak? Selanjutnya ada populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis dan hidup di satu tempat. Contoh digambar adalah ada burung kulap binggu. Terus bisa juga burung elang, harimau, atau hiu. Terus selanjutnya ada habitat. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Coba, coba kalian lihat di gambarnya ada apa saja? Harimau. Di dalamnya ada apa saja? Burung, ular, burung. Ular, burung, harimau. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dua atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya ada komunitas air asin atau laut. Yaitu ada ikan apa saja yang di laut? Ikan nemo. Umi. Betul sih. Hiu. Ini yang digambar ikan apa? Nemo. Laun fish. Ikan kadut ya. Betul, ikan hiu. Paus. Penyu. Kalau komunitas air tawar, ini yang digambar contohnya apa? Itu. Yang digambar contohnya kayak ikan muzaer, ikan nila, ikan mas, ikan lele. Itu komunitas air tawar. Ngerti? Ngerti. Selanjutnya, ekosistem terbentuk secara alami dan tanpa buatan manusia dibagi menjadi dua. Yaitu ekosistem hutan dan ekosistem sungai. Sungai. Selanjutnya ada ekosistem alami dibagi menjadi empat. Yaitu ada padang rumput, taiga, tundra, dan gurun. Coba kalian lihat ciri-ciri padang rumput yang ada di gambar itu seperti apa? Itu. Apa ya? Si rumputnya? Rumputnya berumput. Padang rumput itu seperti di lapangan. Tapi rumputnya lebih panjang. Enggak, rumputnya pendek. Oh, rumputnya pendek. Ini itu singa ketutupan. Iya. Rumputnya pendek-pendek ya. Ciri-ciri padang rumput. Rumputnya pendek-pendek. Sekalinya ada pohon. Tapi berjauhan. Dan rumputnya itu luas. Kalian tahu enggak padang rumput ada di negara mana saja? Ada di wilayah mana saja? Afrika. Afrika. Iya. Australia. Cumaan Afrika doang, mau aku tahu? Afrika. Ada di negara NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Ada juga di Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Asia, dan Afrika. Selanjutnya ada taiga. Coba kalian lihat contohnya. Itu, itu. Salju. Salju. Ya. Salju. Salju ya, dingin. Kalian tahu enggak taiga ada di negara mana saja? Tidak tahu. Tidak tahu. Poto-putara. Taiga ada di Rusia, Kanada, Alaska, dan Siberia. Eropa. Ciri-cirinya, suhunya bisa lebih panas dari musim panas. Bisa juga lebih dingin dari musim dingin yang sangat berpanjang. Yang sangat panjang. Musim kemarau juga bisa, taiga bisa berlangsung, sangat singkat, sekitar satu sampai tiga bulan. Selanjutnya ada tundra. Tundra. Kalian coba lihat, ciri-ciri tundra ada apa saja? Ciri-ciri di mana pohon. Ya, benar. Terus, apa lagi? Sudah rusak. Tundra juga bisa menghasilkan salju. Karena di situ ada gurun es. Itu yang belakang ya, ada gurun es ya. Tundra adalah tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Kalian tahu enggak tundra ada di negara mana saja? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Italia. Tundra ada di negara Rusia, Kanada, Finlandia, Selandia. Coba, kalian sebutkan tundra ada di negara mana saja? Rusia. Rusia. Selandia. Kanada. Selandia. Selandia. Selanjutnya ada gurun. Coba ciri-ciri gurun kalian tebak ya. Panas. Pasir. Panas. Pasir. Panas. Enggak ada mata air, Merin. Garang ada air. Karena tanahnya sangat kering. Karena pasirnya yang tidak bisa menyerap air. Pasir. Kalian tahu enggak gurun ada di mana saja? Di Mesir. Di Mesir. Terus di mana lagi? Di Turki ada enggak ya? Terus di mana lagi? Di Afrika. Di Amerika. Amerika. Di Amerika. Sudah? Sumatera. Kalian paham? Di Dubai. Apa? Di Dubai. Ada enggak? Di Dubai. Iya. Ada enggak? Selanjutnya kita lanjut ke ekosistem buatan. yaitu terbentuknya karena campuran tangan manusia. Yang pertama, lihat di gambar ada ekosistem sawah. Apabila kita menanam padi, akan menghasilkan beras. Banyak beras. Beras. Terus ekosistem ladang. Apabila kita, itu digambar ada nanam apa aja? Tayur sayur. Tayur sayur. Tayur sayur. Terus, bisa nanam apa lagi? Kalau di ladang? Bisa nanam teh. Apa? Tadi, Kak. Tadi, Kak. Kebun. Timun. Ya, bisa juga timun. Ini apa? Ini namanya daun bawang, ya? Ya. Kayam juga bisa, ya. Pokoknya sayur-sayuran bisa ditanam ke ladang. Selanjutnya ada ekosistem kolam. Coba kalian lihat, ada apa aja? Ikan, ikan koki. Ikan koi. Lele juga bisa, ya. Soalnya per ikanan bisa. Ikan hias. Ya, bisa juga. Makan sampu. Ya. Selanjutnya ada jenis makanan hewan dibagi menjadi dua. Yaitu, makanan berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan. Coba kalian lihat, itu ulat memakan daun. Ya, terus lebah memakan? Bunga. Sari bunga, ya. Sari bunga. Ya. Terus kalau makanan berupa hewan, itu elang makan apa? Hewan juga. Digambang. Ikan. 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 Ya. Elang. Memakan hewan, ya. Atau bisa juga, elangnya bisa makan tikus. Terus itu yang pinggirnya, harimau makan apa? Daging. Mau makan. Daging. Daging apa itu? Rusa. Rusa yang dibully. Ya. Rusa, ya. Selanjutnya ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, coba ada apa aja? Harbifora. Harbifora, ya. Harbifora, omnifora. Omnifora. Kalian tahu nggak, karnifora hewan pemakan apa? Pemakan daging. Iya. Pemakan. Contohnya seperti apa? Harimau, Adrian. Apalagi itu. Terus? Terus apa lagi? Terus. Ulang. Iya. Terus apa lagi? Ulang. Iya, ulang. Terus apa lagi? Piranha. Piranha. Buaya. Buaya. Ya, buaya. Terus apa lagi? Beruang. Eh, salah. Salah, ya. Bukan beruang. Terus apa lagi? Serigal. Serigala. Terus? Macan. Macan. Ikan hiu. Macan tutul. Ikan paus. Enak. Komodo. Komodo juga bisa memakan daging. Selanjutnya ada herbivora. Herbivora adalah? Memakan rumput. Mabuh tumbuhan. Mabuh tumbuhan. Mabuh tumbuhan. Contohnya? Sapi. Sapi. Domba. Jerapa. Jerapa. Domba. Sapi. Tansi. Ya. Tidak. Abis. Bajah. Bina saurut. Beok. Burung kakak tua termasuk enggak? Burung kakak tua. Burung kakak tua itu nyata nggak? Burung kakak tua itu burung kakak tua. Ya. Burung kakaknya tidak termasuk ya. Kalau burung kakak tua? Termasuk. Makanya udah tua. Makanya udah tua jadi harus punya kakak sayur. Termasuk ya burung kakak tua. Angsa? Tidak tahu. Termasuk ya belalang. Kalian tahu kan belalang? Kalau belalang? Mau. Tidak. Kurah-kurah. Aku gak menyusahkan makani kan. Belalang juga termasuk ya. Selanjutnya ada Omnivora Makan seorang Hewan Yang hidup dengan memakan Segalanya Tumbuhan bisa, daging bisa Coba kalian sebut Contohnya Pantesan kabel aja dimakan Ya Coba kalian contohnya apa aja Mesti merusak handal Gak tau Mau pernah liat Omnivora Ya manusia juga Termasuk omnivora Karena kita bisa makan Bisa makan daging-dagingan juga ya Kalau hewan apa aja Ada yang tahu Coba Tentangannya Oh iya beruang Kutub kan Makan ikan sama Beruang Iya itu kan digambar ada beruang Terus ada tikus Lainnya apa lagi Tikus Iya Kerak juga termasuk ya Kalian tahu gak kerak Iya Kerak juga termasuk ya Sampai disini kalian paham gak Ada yang ditanya Ya Tidak 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 Oke ibu lanjut ya Oke Lanjutnya ada Rantai makanan Proses makanan Dan dimakan Antara sesama Makhluk hidup Dengan urutan tertentu Dalam rantai makanan Terdapat Organisme yang berperan Sebagai produsen Konsumen dan pengurayan Produsen adalah Coba kalian lihat Produsen Produsen adalah Makhluk hidup Yang dapat memproduksi Makanannya sendiri Contohnya seperti Berapa Tumbuhan Berapa Enggak Iren Itu mah Termasuk Konsumen Coba itu tuh Yang digambar itu apa Gambar apa Pohon Ya Tumbuhan Menghasilkan Makanan dari Fotosintesis Coba ini Konsumen Konsumen Adalah Makhluk hidup Yang berperan Sebagai Pemakan Tumbuhan Dari Tumbuhan Atau dari Produsen Ini dari sebelah Jadi jerapa Memakan Aun Tumbuhan Terus ada Ada hewan Apa aja Yang memakan Tumbuhan Coba Itu Apa tuh Kambing Coba Tapi Ya Terus Kerbau Kalian tau kan Kerbau Tau Ya Sapa Manteng Manteng Merah Manteng Manteng Aku duluan Manteng Aku duluan Manteng Manteng Rumput Eh Iya Iya Intinya Kayak Unifora Kalian ngerti Konsumen Ngerti Ngerti Ya Selanjutnya Ada Pengurayan Pengurayan Yaitu Makhluk hidup Yang berperan Untuk Menguraikan Kembali Zat-zat Yang terdapat Dalam hewan Dan tumbuhan Yang telah mati Yaitu Contohnya Seperti Ulat Memakan Daun Atau Lalat Yang tadi Lalat Memakan Sari Bunga Sampai disini Kalian paham Selanjutnya Ada Konsumen Dibagi Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Konsumen Tingkat Satu Makhluk hidup Yang memperoleh Energi Langsung Dari Produsen Ini Contohnya Seperti Kerbau Selanjutnya Ada Konsumen Makhluk hidup Yang memperoleh Makanan Dari Konsumen Tingkat Satu Ini Harimau Ini Harimau Memakan Terus Rusa Selanjutnya Ada Konsumen Tingkat Tiga Yaitu Makhluk hidup Yang memperoleh Makanan Dari Konsumen Tingkat Dua Contohnya Seperti Elang Memakan Makan Apa Elang Makan Apa Itu Kau Keliatan Pikus Makan Ikan Ikan Burung Selanjutnya Ada Rantai Makanan Pada Ekosistem Kalian Tau Nggak Ini Apa Yang Ibu Tunjukin Ini Apa Langton Mbak Langton Langton Dimakan Sama Udang Udang Dimakan Sama Ikan Ikan Apa Ini Ikan 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 Tuna Terus Ikan Tuna Dimakan Apa Ini Anjing Laut Apabila Anjing Laut Mati Ibu Akan Menimbulkan Bakteri Ini Bakteri Apabila Anjing Mati Anjing Lautnya Mati Makan Akan Menimbulkan Bakteri Akan Dimakan Sama Bakteri Daging Dagingnya Ibu Kok Anjing Laut Mirip Sama Anjing Iyalah Kan Beda Coba Ini Kalau Jaringan Makanan Pada Ekosistem Sawah Ini Apa Apa Padi 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 Dimakan Apa Ini Hewan Apa Hikus Ular Ular Dimakan Elang Kalau Misalnya Elang Mati Nanti Akan Berjamur Sampai Disini Kalian Paham Tidak Ada Yang Paham Tidak 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 Sudah Paham Coba Sekarang Ibu Mau Tanya Satu Per Satu Oke Disini Ada Coba Aslan Reynandra Ya Kamu Tau Enggak Pengertian Ekosistem Pengertian Ekosistem Beraku Jelaskan Iya Oke Apa Tuh Ekosistem Pengertian Iya Pengertian Ekosistem Ekosistem Adalah Suatu Sistem Yang Terbentuk Oleh Hubungan Timbal Balik Dah Timbal Balik Tak Terpisahkan Antar Makhluk Hidup Dengan Lingkungannya Ya Udah Ibu Mau Nanya Kalian Tadi Udah Unduh LKPD Yang Di Grup WA Udah Belum Belum Kalian Unduh Dulu Kita Kerjain Sama Sama Kan Kirim Gak Bu Udah Ibu Udah Ibu Kirim Ada Gak Di WA Bukan Dikir Ke Spot Gak Sari Ibu Saya Screen Dulu Ada Nggak Screen Udah Udah Coba Ya Kalian Disitu Tulis Nama Kalian Terus Kelas Pelajaran Apa Semester Berapa Oke Kita Kerjain Sama Ini Diprint Enggak Kalian Ditetik Aja Disitunya Terus Nanti Japri Ibu Masing-masing Oke Kita Kerjain Ya Disini Ini Apa Tidak 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 Oh iya Lupa Muatan Pelajaran Tidak Apa Bu Pelajaran Apa Ini Pelajaran Pak Bukannya Ips Itu Sekarang Ini Dikirim Kemana Ini Dikirim Ke ibu Ya Japri Masing-masing Soal Ininya Dimana Di Disitunya Coba Kalian Unduh Dulu Semester Semester 2 Apa Ini Semester 1 Semester 2 Semester 1 Eh Ya Semester 1 Kalau Di Buku Kalau Ibu Dispot Kirimnya LKVD Itu Kali Kalian Kalau Enggak Tulis Aja Tulis Aja Langsung Nama Sama Kelas Sama Nomor Absen Juga Bu LKVD Yang Mana Yang Di WA Yang Di WA Grup WA Temanya Apa Ekosistem Yang Ibu Tadi Jelasin Temanya Apa Apa Temanya Apa Temanya Ekosistem Temanya Apa Kalian Itu Kalian Tulis Tangan Kalian Isi Aja Nama Sama Kelas Aja Nama Sama Kelas Aja Enggak Apa Sih Yang Ekosistem Gitu Enggak Enggak Nama Sama Kelas Sama Nomor Absen Sama LKVD Aja Boleh Itu Ibu Udah Kirim Ya Boleh Gak Apa Tapi Kayaknya Mah Gak Muat Den Aku Kerjain Di LKVD Yaudah Gak Apa Di LKVD Di LKVD Nggak Apa Ditulis LKVD Apa Di print Nggak Nggak usah Nanti Itu Dikirim Ke Ibu Di Jafri Kalian Mau isinya Tulis Tangan Atau Di LKVD Langsung Gitu Kalau Misalnya LKVD Tulis Kalian Tulis Nama Sama Kelas Langsung Nanti Kalian Tulis Jawabannya Nomor Satu Ini 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 Ya Gitu Sudah Ngerti Ini Sudah Ada kan Screennya Kelihatan Ya Sudah Sudah Kelihatan kan Kelihatan Coba Kita Isi Nomor Satu Sudah Sudah Siap Nomor Satu Setelah Kalian Membaca Teks Di Atas Apakah Kalian Dapat Menyebutkan Apa Itu Ekosistem Tuh Di Apas Satu Bagian Di Kehidupan Ini Tulis Ya Coba Tulis Kalau Nggak Kalian Enak Di LKPD Langsung Aja Udah Di LKPD Langsung Aja LKPD Di Spot Kok Nggak Ada Emang Bukan Di Spot Itu Di Grup WA Ibu Udah Ada Nggak Coba Ibu Kirim Lagi Ya Tidak Ibu Kirim Di Spot Karena Bukan Ibu Yang Buat Jadi Ibu Nggak Bisa Masuk Di Spot Jadi Dengarkan Apa Yang Dijelaskan Ada Tidak Di WA Udah Kalian Undus Semua Udah 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 kan Yang lainnya Gimana Udah 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 dikerjain Ekosistem Itu Apa Tunggu Aku Lagi Ngerjain Nomor Dua Ya Coba Apakah Perbedaan Dari Komponen Biotik Dan Abiotik Itu Lihat Di Atas Ya Ada Perbedaannya Ibu Tadi Juga Sudah Menjelaskan Apa Itu Biotik Dan Abiotik Kalian Jawab Singkat Aja Ya Menurut Kalian Aku agak Panjang Gak apa-apa Ya Gak apa-apa Nanti ini dibahaskan Atau Gimana Nanti Langsung Dikirim Ya Ini dibahas Atau Langsung Dikirim Dikirim Ke Ibu Aja Ya Kalau Langsung Dikirim Ya Eh Kalau LKPD-nya Tidak 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 Usah Dikirim Nanti Ibu Akan Beri Kalian Tugas Itu Kan Ada Di PPT-nya Ya PPT-nya Ada Di Spot PPT-nya Tidak Ada Bu Kan Ibu Yang Buat Jadi Belum Saya Kirim Nanti Ibu Kirim Ya Link Google Formnya Ada Di PPT Nanti Ibu Kirim Linknya Kiriman Ya Bu Kemar Mungkin Merjain Di Word Yang Di WA Nanti Kalau LKPD-nya Kita Bahas Bareng-bareng Aja Ya Terus yang dikirim Apa Nanti Ibu Kasih Tugas Ada Di Google Form Dikirim Di Grup WA Nanti Kalau Itu Dikirim Ke Ibu Japri Masing-masing Ke Ibu Oke Ibu Oke Sekarang Kalian Isi Dulu Ini Nanti Kita Bahas Sama-sama Coba Ada yang Udah Nyampe Nomor Berapa Timb Timb Terima kasih. Tiga yang diperhatikan nama-nama hewan berikut. Kalian bisa nggak ini jawabnya gimana? Kita isi bareng-bareng aja ya. Ibu yang ngetik. Iya, isi bareng-bareng aja. Iya, ibu. Bisa dibuka. Iya, sok, sok, sok. Ibu bareng-bareng aja. Coba. Jangan lakukan halangan soalnya. Yang ini kalian udah tahu? Coba Kenzi. Apa, bu? Kamu tahu nggak apa itu ekosistem? Ekosistem. Ya, yang di atas ya. Tinggal baca. Ya. Ekosistem merupakan salah satu bagian di kehidupan dunia ini. Ekosistem adalah hubungan timba balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya. Coba sekarang siapa ya? Siapa yang bisa? Nomor berapa? Nomor dua. Apakah perbedaan dari komponen biotik dan abiotik? Coba tunjuk tangan ya. Bisa. Coba, Denies. Aku belum isiin jawaban itu. Oh, udah. 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 Komponen. Udah. Adrian ya. Coba, Adrian. Apa perbedaan komponen biotik dan abiotik? Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup. Abiotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk tak hidup. Iya. Atau benda mati. Selanjutnya, kegiatan kedua. Perhatikan nama-nama hewan berikut. Yang pertama, ada elang. Nama hewannya di sini tulis elang. Dah. Elang. Jenis hewannya apa? Elang. Tar. Jenis hewan. Hewan pemakan apa? Oh. Daging. Oh, herbivora. Perhatikan. Di kanannya? Pora. Daging ya. Daging. Termasuk kelopok hewan apa? Karnifora. Karnifora. Iya. Karnifora. Coba selanjutnya. Jerapah. Jerapah. Pemakan. Buahan. Jerapah. Hewan pemakan. Pemakan. Pemakan tumbuhan. Jerapah. Pemakan tumbuhan. Iya. Tum. Tuhan. Tuhan. Termasuk kelompok mana? Karnifora. 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 Dan yang seolahnya pemakan daging. Hah? Itu baca. Bukan yang elang. Elang. Iya, elang pemakan daging. Daging. Coba kalau tumbuhan. Tumbuhan. Jerapah termasuk ke kelompok yang mana? Berapa itu kelompok? Berapa itu? Herbifora. Apa? Herbifora. Herbifora. Sapi. Sapi. Sapi pemakan tumbuhan juga. Sapi tumbuhan herbifora. Udah itu jawabannya. Kalau yang pemakan. Kalau pemakan. Selanjutnya ada sapi. Sapi. Sapi itu tumbuhan. Iya. Termasuk ke? Kelompok hewannya herbifora. Herbifora. Ngar. Itu? Ini buhan. Beruang itu apa tadi? Beruang itu? Herbifora. Makan segalanya. Omnifora. Beruang. Makan segalanya. Beruang. Itu bisa makan. Beruang. Beruang. Pemakan segala. Iya. Pemakan segalanya. Bersih dimakan dong. Gak gitu. Segalanya. Ibu itu nomor tiganya ada dua. Oh iya. Salah. Salah ngetik. Itu kelompok hewannya apa? Pemakan segala. Pemakan segala. Pemakan hewan. Pemakan hewan sama. Omnifora. Omnifora sama. Eh. Iya. Omnifora. Pemakan segalanya tumbuhan sama daging-dagingan. Harimau. 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 Makan daging. Ini termasuk kelompok hewan Omnifora. 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 Selanjutnya ada harimau. Harimau. Daging. Makan daging. Camifora. Kelompok hewannya Camifora. Aku nulis juga di word yang dikasih. Tikus itu, tikus, tikus itu, tikus, tikus, tikus. Tikus itu pemakan segala. Soalnya kabel aja dimakan. Iya. Benar. Baji juga bisa dimakan ya. Sakaian. Sampai rusak. Benar. Gara-gara tikus. Kemari juga bisa. Bu, tikus, badannya nggak sakit, bu? Nggak. Nih, bang. Makanannya. Ih, aneh. Tikus, pemakan segalanya. Makanan cukus. Itu lalat. Pemakan segalanya. Termasuk ke mana? Omnifora. Iya. Omnifora. Omnifora. Kalian di sini paham, kan? Paham. Paham. Selanjutnya, kita isi yang kegiatan ketiga. Produsen. Coba kalian, tadi kan udah disebutin ya sama ibu, sama kalian juga. Urutkan jaringan makanan di atas dengan tepat. Nah, kan itu udah tepat. Ini apa? Produsen. Dimakan tikus. Dimakan ular. Gimana? Oh. Iya. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang kalau mati berjamur. Dibukasih ini aja ya. Ibu, ular. Artinya ada di sawah. Artinya ada di sawah, bukan di hutan. Iya, ada di sawah. Kalau tikus. Harus lalu. Ular dimakan elang. Emang bisa ya? Enggak pernah lihat. Soalnya mulut ulang itu gede banget. Jadi bisa masuk ular. Kalau anak kondak, belum lagi bawa itu, bapaknya. Berapa banyak misalnya? Namur. Kalau anak kondak apa? Ini di sini. Kondak bisa dimakan elang, gak? Anak kondak. Iya. Anak kondak gede? Kayaknya emang enggak, deh. Soalnya gede anak kondak, mah. Mari kita cek Google anak kondak. Ya, coba cari ya. Kalau orang tuanya segede apa? Ibu kondak. Oh, ibu kondak gede. Oh, ibu kondak gede. Segede kamu? Enggak. Segede dari mental kondak. Ya, kalian di sini paham. Coba Adrian, jelaskan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Kalau elang mati berjamur. Coba yang lainnya. El? Gimana el? Ngerti enggak el? Ngerti. Coba el jelasin el. L. Tiku dimakan produsen. Makan rumput. Itu apa ibu rumput? Yang ada di sawah tadi. Sawah. Ular dimakan tikus. Ular dimakan elang. Ular mati jadi jamur. Ya, berjamur. Bukan jadi jamur. Bukan ular dimakan tikus. Tapi tikus dimakan ular. Ular dimakan tikus. Radinka coba jelasin. Katanya tikus dimakan segala. Kodi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang kalau mati diurau sama jamur. Jamur kan? Jamurnya kayak di kartun-kartun. Ya, biar lucu. El ngerti enggak el? Paham? Kalau di asli serem. Ngerti. Bisa makan. Selanjutnya. Apabila jumlah tikus berkurang, apa yang terjadi pada padi dan ular? Coba kalau misalnya. Nanti semakin tumbuh, ular semakin hilang. Coba siapa yang bisa. Ya, benar. Kalau misalnya enggak ada tikus, maka tikus kesusahan untuk mencari makanan. Jika tikus enggak ada, padi makin banyak. Ya, benar. Karena enggak ada tikusnya. Dan ular pun susah mencari makanan, karena makanan ular itu tikus. Nah, di sini paham? Adrian paham, Adrian? Paham. Coba yang lainnya mana suaranya? Paham. Ya. Coba, Donna. Jelasin apa yang kata ibu tadi. Yang gambar ini, ibu. Ya. Yang nomor dua ya. Apabila jumlah tikus berkurang, apa yang terjadi pada ular? Padi dan ular? Kalau ular, nanti dia mati. Kalau ular, nanti bakal susah cari makan di sawahnya. Karena kalau tikus, kalau padi enggak ada, tikus enggak ada. Tapi ada ular, nanti kalau ada ular. Ularnya? Gimana sih jelasinnya ya? Kalau misalnya tikus enggak ada, padi akan tumbuh banyak dan bagus. Kalau misalnya, dan yang terjadi sama ular, ular akan... Kalah kelaparan. Ya. Susah mencari makanan. Coba nomor tiga. Apabila jumlah ular bertambah, apa yang terjadi pada tikus dan elang? ada yang bisa? Tikusnya banyak yang mati, elangnya jadi kenyang. Ya. Ya, bisa jadi ya. Coba yang lainnya. Coba yang lainnya. Ada yang bisa? Tikus makin berkurang, tetapi elang bertambah kenyang. Ya. Ya. Itu siapa namanya? Radinka ya? Tahu. Karena populasi tikus akan berkurang, karena dimakan ular, karena ularnya kan bertambah dua ya. dan populasi ular dan elang akan bertambah. Sudah. Coba, Dennis, mau Renon, atau Pana? Coba jelasin. Coba. Yang mana? Yang nomor tiga. Tiga yang perhatikan nama-nama hewan. Ya. Nama-nama hewan. Tapi sih, dulu. Bentar. Tapi sih, aku belum ngejalan yang itu. Ini kan ngedainya bareng-bareng. Bukan tadi sih. Karena dimakan elang. Apa sih? Buang. Tikus. Dua. Kau tahu sih jawabannya? Satu tikus. Terus ini. Itu. Populasi tikus. Salah, Ipoh. Populasi tikus akan berkurang karena dimakan ulan. Maka populasi ular dan elang akan ber... Iya. Coba sampai di sini kalian ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya? Tidak. Sudah paham? Sudah? Baik. Coba nanti Ibu kirim link Google Form. Di situ ada soal. Nanti kalian kerjakan dan dikirim ke Ibu ya. Japri masing-masing. apa sih? Google Form. Apa? Apa? Digital. Kalau Google Form seperti kalian ngisi soal dari Ibu Sri. Nanti Ibu kirim link-nya ya. Di grup WA. nanti jawabannya kalian kalian kirim ke Ibu Japri masing-masing. Kalian tulis nama sama kelas terus absen. Ibu kalau banyak atau itunya nilai hasil dari jawab. Nilai hasil yang sudah dijawab. karena kan disitu kan udah otomatis ada ABCD. Ibu kalau yang dikerjain ini yang di LKPD itu dikirim. Enggak. Kalau LKPD kan udah kita jawab tadi bareng-bareng ya. Jadi enggak usah dikirim ke Ibu. yang itu aja apa yang latihan soal. Nanti Ibu kirim di grup WA ya. Ibu. Oke. Di sini kalian ada yang mau ditanyain enggak? Tidak. Tidak. Coba kalian kesimpulan materi pada hari ini. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Boleh tunjuk tangan. Ada yang bisa enggak? Kesimpulan apa? Pelajaran hari ini. Eko enzim. Bukan. Sayang. Pelajaran materi hari ini tentang ekosistem. Ekosistem. Coba. Ekosistem harus seimbang. Hah? Ekosistem harus seimbang. Ada yang lebih panjang? Tidak. Coba L. Bisa enggak L? L itu kakinya ya. yang benar duduknya? Ibu izin ke toilet. Apa? Katanya izin ke toilet. Oh, iya. Kalian tinggal lihat dari pengertiannya aja ekosistem itu apa gitu kesimpulannya. Coba siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ini hewan jarah apa? Apa? ekosistem harus seimbang agar agar populasi hewan tidak terganggu. Terus, terbentuknya dari adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang terpisah dengan lingkungannya. Oke? Kalian sampai di sini paham ya? Paham. Ya. Terima kasih ya udah mendengarkan ibu. Coba sekarang yang pimpin doa adalah L. Coba L. Pimpin doa L. sebelum kita eh sebelum kita pulang gitu mengakhiri pelajaran ada PS sebelum kita mengakhiri pelajaran mari kita berdoa 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 dimulai alam habis berdoa 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 amin seterah puji berdoa Allah Tuhan seterah berdoa amin berdoa berdoa salam salam wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kalian silahkan hewan carapa silahkan keluar ya makasih and meeting aja terima kasih juga ibu selamat 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 selamat